yo Oke guys balik lagi dengan gua saya berapa di dan di video kali ini seperti yang kalian bisa lihat di belakang gua ya beda banget ya yang seharusnya disono ada kastil bahan gue nih dan ya itu berarti hub atau lobby di Hive udah berubah cuy udah ganti ya guys ya dan ya di video kali ini gua bakalan nge-review hubnya so let's see what's new alright hey Halo so ya pertama-tama langsung aja kita lihat ini dia cuy Hive baru gila gede banget dan ya kalian bisa lihat sendiri hari udah berubah logonya pun yang sebelumnya ada di atas sana dan masih pakai blok-blok gitu ya dan sekarang udah jadi kayak 3D model gini ya dan game-gamenya ya arcade udah di remove Arcade udah enggak ada lagi dan ini semua game di satuin di HP nih lihat ini kita bisa lihat di sini udah ada detran gravity blablabla and then yang disono ya kita dapat ya game the bridge survival ground war sama blog drop cuy nah ini hub atau lebih ini luas banget dan di sini kita bisa lihat ada kantor ke pos cuy udah berubah ya dia udah punya ruangan posnya sendiri dan ini dia gerak nih ngambil paket Oke ya tinggal nunggu aja ya Nah gua nggak ada paket ya gua ada message dan ya yang disini seharusnya adalah kastil cuman mereka ubah atau mereka pindahin ya lokasinya dan disini kita ada questmaster coba aja kita lihat oke jadi ini dia questmaster atau tempat questnya kita bisa lihat di sendiri di sini sorry ada questmaster sendiri dia udah pisah dan disini kita bisa lihat di ruangan sendiri ada XP boost kostum sama kostum gifnya cuy look at cuy look at ya udah dia udah ada di dalam ruangannya sendiri lebih bagus lebih rapih lagi dan ini sih seperti biasa buat keluar dan kita lihat keluar dari quest tempat questnya ya 123 look at this bro wow gila cuy oops damn jadi kayak vibes nya kayak vibes vibes lu ada di hutan gitu ya lu nyasar di hutan terus lu nemu ginian look at this dan dia ini kayak tempatnya tersembunyi gitu sih tuh disana udah laut tuh kayaknya tuh ya sendiri dan ini gila tempatnya bagus banget disini ada track atau rel kereta api disini yang menandakan kalau disini bakalan ada kereta cuy dan ya disini banyak banget yang baru ya dan Hai juga nambahin item 3d model baru nih kayak daun ini kayaknya ada batu-batu ini yang custom dari Hive nya sendiri ya yang nggak ada di Minecraft dan teratai ini dan baik banget cuy ya gua nggak bakalan ngikutin terowongan ini bak karena itu jauh banget kita bakal lihat-lihat aja ini ada kayu-kayu gini nih mantep cuy jadi ada pohon raksasa oke oke disini kita uh oke oh disini nah disitu adalah hub utamanya yang dimana mini games mini gamesnya kita bisa lihat sendiri tuh kastilah nah ini dia kastilah cuy dan langsung aja nggak sih kita ke dalam kastilnya nah alright let's see udah malam juga nih pas banget Oke ini dia kastilah gede banget ini jembatannya disono wih luas cuy Oke kita jalan wis bagus banget cuy dan ini kastilah luas banget lu bisa kesono lu bisa kesono dan ini dalam biasanya kalau kastil sebelumnya lu cuman bisa ke lantai dua ataupun ke atas tower dan disini lu ada nikah still ya luas banget cuy banyak ruangan-ruangan yang baru dan megah banget dan disini adalah ruang apa nih Oh piano nih ya piano oke dan coba kita lurus kesini ada apa Oke luar 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 oke ada parkur di sebelah sana dan disini Oh apa ini Oke tidak dapat wah dan coba ke arah selanjutnya ke arah sampingnya ya Oke ada ruangan kayak gini ada apa ini Oh kayak tempat pohon gitu cuy oke 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 kita bawa sini coba ku ada tempat barel barel uh di bawah ada apa cuy wih gila ada kayak apa ya oke bukan dan jenisih bukan kayak tempat lu buat nyimpen-nyimpen barang-barang lah di kerajaan gitu kayak ada bir something Oke gua lanjut ke sini aja ini luas banget lu bisa ke atas dan itu wah gede banget lu at this bro dan di kanan sini lu ada taman cuy ada patungnya dari dari daun-daun itu tinggi banget yang dikasih oke gua bakalan ke sini ini enggak tahu tuh custom tree custom daun wuh oke di sini cuma ada satu tower doang ya dan ini dia pas hubnya apa lobinya udah malem gitu all right look at this man so good dan ya kalau kita belakang sini yang biasa disini parkur parkurnya ada disitu cuy dan kalau lu finishing parkurnya bakalan dapetin hub title yang beda akan yang lama dapetinnya kangguru atau yang lain gitu ini hub title bakalan beda lagi jadi ya kalian bisa aja finishing itu dan kalian sekarang nggak bisa nge-cheat lagi cuy nggak bisa nge-cheat pakai kayak mount gitu lu nggak bisa nge-cheat pakai mount terus lu ke atas parkurnya habis itu langsung nge-claim itu nggak bisa udah sekarang udah fair udah adil ya dan ini dia parkurnya gua udah nyoba dan ya gua gua nggak jago parkur cuy gua saya berapa ini nggak nggak jago nggak jago parkur cuy ya ya karena ngelag juga ya dan all right ini parkur dan sudah kincir angin jauh disana dan ada rumah-rumah kincir angin lagi ini map luas banget cuy dan ya karena tadi kita sudah ngeliat jalan main keretanya maka sekarang gua bakalan naik keretanya cuy gua bakal cari dulu ya tuh ada kayak gini juga air mancur di tengah-tengah sini keren banget lah map luas banget cuy dan disini banyak banget kayak custom custom 3D model kayak gini gue keren sih ini favorit lobby dari server sih nih keretanya gua cari dulu ya cuy ya jadi gua udah nyari-nyari ini keretanya dimana gitu ya susah banget dan gue harus nyarinya jalan cuy literally lari jalan otomatis ngikutin track ya karena jujur lebih mudah kalau gua bakalan eh kalau gua bisa pakai mount cuman ya kalian bisa lihat sendiri kalian 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 bisa lihat sendiri ya ini mohon gua kursi jadi ini kursi biasa bukan kursi ajaib yang bisa terbang gitu kan jadi ya gua nggak punya mount sama sekali yang dimana mount itu sangat bantu gua kalau lu punya mount lu bisa kemana-mana nyari keliling terbang gampang gampang dan gua gak punya ke sedih banget sih emm boleh kali ya temen gua ahem ahem Hai gif di gua mohon apa aja bebas kok ya oke biar gua gampang juga ya nyari gini ya bikin konten juga ya all right Oh kereta mantep banget panjang umur gua naik nice Oke mati belahang ini dia naik keretanya cuy oke udah ketemu keretanya ini maplos banget tuh gila weh mantap ya dan disini kalau kita naik kereta ini selama atau IFK selama satu jam kalian bakalan dapet hub title yang bernama bentar bernama klik ketik live dan ini lu dapetin kalau AFK di kereta ini naik kereta ini selama satu jam dan gua udah ngelakuin itu cuy karena gua udah dapet di kalian yang mau dapet tinggal AFK di sini tinggalin aja naik kereta ini muter-muter sampai berapa kali seratus kali satu jam lah intinya kalian bakal dapet and ya itu dia kereta ini lagi berhenti di stasiun ya kalian bisa aja menungguin keretanya di stasiun dan ini wuis luas banget Oke mungkin gua ngelakuin emm outro nya di kereta aja oke Oh dan itu ada armada yang lama cuy di belakang situ tuh nah kapal dan ya ini review gua terhadap hub baru di Hive ini keren banget 10 per 10 dari gua favorit gue ini ini hub ini lobby ini hub ini keren banget oke dan gua suka dan ini gua enggak tahu ini permanen atau enggak ya bisa jadi ini kayak summer event event musim panas atau cuman kayak atau mungkin semua apa permanen gitu enggak tahu gua gua mainnya permanen ya karena itu lebih bagus enggak gua saya berapa ini sign out and bye bye thank you guys for watching and bantu gua subscribe sampai 400 sub karena di 400 sub gua bakalan adain costume giveaway lagi di dan ini lagi berhenti karena disitu ada stasiun oke goodbye guys thank you for watching let's go ya 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 ya